Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eyo Ivan Eyo Eyo Udah tau kan hari ini dengan gua bahasa Korea Kita akan review apa Fan Kita bakal punya 2 Korean Fried Chicken yang berbeda Dari restoran beda yang harganya beda jauh Jauh Eyo? Jisoo Jisoo Eyo Jisoo yang paling enak Jisoo Jisoo Oke Jisoo 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 Garingnya udah mungkin udah kalau dibandingin pasta-pasta chicken yang lain dia lebih gak segaring itu mungkin gara-gara udah kena sausnya Udah udah kena sausnya cuman kalau lu makan masih ada MRM nya sih Tapi menurut lu ini termasuk dalam kategori Korean fried chicken gak sih? Sausnya lebih sedikit sih, tapi gue gak kayak gimana Menurut gue ini enak ayamnya, tapi menurut gue kurang dapet monsa koreanya ya? Iya gak sih? Ini lebih kemanis-manis kayak dikasih bumbu Apa ya? Ini gue rasa eh kesel, hati-hati bu Gue merasa kayak omayo keo Gencana, gencana, lupa semua gencana Oke, gue mau ambil yang ini karena ini merah banget Jadi gue berharap ini rasanya lain Oke, harapan lu semoga bener ya Semoga ya Gila ini kiri-kiri semua coy Gue kira ini pedes, betul enggak? Kayak ini tetep manis sih Mungkin ada peppernya deh gue cuci-cuci Pas di peppernya pake semua Tapi kalau juga saya manis-manis madu Rasanya sebenernya mirip-mirip semua sih ya Kayak sama-sama minis pedes sih Dan manisnya emang overpowering dari si pedesnya ini Gue habis palate cleansing ya Palate cleansing, sadis Anak jaman, wow, gege Wow, minyak ya kemana-mana Gitu gak sih? Kalau lo habis jogging pake masker Karena minyaknya ikut balon Kayak begini Hmm Hmm Sausnya kayak nempel-nempel gini di gigi Ini untuk ASMR bro Gue dengerin tadi Gue juga bisa sendiri Jadi Ini kayak karamel tuh gak sih jatelnya Iya bener Ini manisnya tuh sampe Berasa sampe karamel Jadi kalau lo makan terlalu banyak Hmm Kalau gue ya pas sendiri Rada jadi enak sedikit Kayak gue butuh kayak Nasi atau kentang sih Iya ini kayaknya butuh nasi Atau lo butuh ya kentang Tapi ini gini banget Dan mungkin 1 orang cuma bisa makan 1 atau 2 Cukup daya Jadi kalau udah empes lagi udah tanggal tua ini cocok banget sih Hmm bener Aiguu Igu goya apa? Lo apa sih? Macisong Ndeh Ndeh Itu korea atau jawa gue gak ngerti deh Ndeh Ini tuh banyak banget Dan ini kayaknya enak banget sih Gue udah lapar banget sih Ini lah ayam banyak banget Kayak Wah wadidaw banget sih ini gila Kerea Ini tuh ya Tadi event gue beli Lo tau gak gue belinya dimana? Senopartey Tapi dimana dulu restorannya Gue liat tuh Young Dabang Yeay nyontek Ini di Young Dabang nih Lo liatnya? Young Dabang Jadi kalau udah Ini kan baru 2 tahunnya restorannya Jadi abis berapa puluh tahun jadi Old Dabang Bener Nih cayus Hehehe Yangon kasir banget koi di orang Yaudah By the way ini kan gue udah beli Dapet banyak muffin Ada topoki, ada kimchi, ada ayam 2 Lu tau gak sih gue bayar cuma buat satu porsi lu tadi Berapa? 220 ribu Ya ada satu Soalnya lagi ada buy one get Lu pake aplikasi gitu Semua Depok Yaudah Lu mau coba manain dulu? Yang sweet soy atau yang sweet chili? Coba aja ada kacang-kacangnya Mending kita mulai dari ini baru cabe-cabean kali ya Oh iya wadah Biji cabe baru cabe Oke biji cabe dulu ya Ini by the way bukan biji cabe ya guys Gue ambil dulu yang sweet soy Ini namanya kacang wijen Sesami Yaudah gue langsung makan dulu ya Jadi iya udah Lu boleh makan gak sih sebenernya? Mau makan gak? Ambil Oke oke Dek kamsahamida Gue cobain ya guys Ayam ayo Rasanya gimana ayo I go I go Apa? I go I go I go where? I go you go? Hmm Hmm Ini enak banget tuh sweet soynya Hmm Gila Hmm Ini emang kulitnya udah gak segaring pertama ya Tadi pas dia siapin Gue udah nyomel satu Kes garing banget Tapi sekarang ya Kita kan bawa pulang Gara-gara lagi corona gini Sakut ya Jadi emang udah rada Sogy Tapi tetep enak loh Sausnya Gimana menurut lu? Saus soynya Lu bisa langsungin kaya soynya gitu sih Tapi menurut gue ini kaya lengket-lengket dari kaya madunya gitu Iya Masa ada kari-kari nya barusan Lu makan kaya udah semua makan sih Iya Enak banget Kamsahamida Opa Kamsahamida Lu manggil Opa Gue manggil Oma Aigu Aigu Lu kira gue Oma lo Aduh jatuh Oma Oma Wah Yang rasa yang Su chili gimana ya Enak gak ya Ini menurut gue Terus kaya bolak-balik Bolak-balik sih gak enak gitu loh Hmm Tapi menurut gue ini Ini soy sauce nya ya Hmm Ada manisnya kaya ada honey nya ya Ada Dan gak gitu asin menurut gue Jadi menurut gue tuh Mungkin habis lu kalo lu habisin sendiri enak mungkin ya Tapi kalo Ya lu bagi-bagi rame-rame harusnya oke ya Kalo di drama korea tuh biasanya mereka tuh makan kaya ginian sama minum bir gitu sih Oh gitu? Itu ada namanya kan Cimec ya Aduh beneran makan ayam sama Sama ini Cimec Apa sih? Ya Cimec kan Gimana sih? Lu sedemen menonton korea tapi gak tau Aigu 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 Iya biasa orang kalo Makan ayam sama bir itu dipanggilnya Cimec gitu Hmm Ntar gue nonton dok Apa dracor lagi deh tuh Memastikan kalo knowledge itu adalah bener Gue sekarang mau cobain yang su chili Wuuu Gila 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 Ini masih crunchy nih Ada kacang juga Ya ampun Pedesan Pedes banget gak? Engga pedes Engga pedes at all Soalnya kalo korea tuh Mereka tuh pedesnya kuat gitu loh Tadi-tadi bisa makan kaya noodle Korean spicy noodle Kayaknya menurut gue Yang ini kan merah banget ya Tapi dia gak ada pedes-pedesnya sih menurut gue Jadi merahnya dari mana? Kayaknya gochujang itu ngasih saus korea gochujang Hmm Dek 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 Tapi gimana? Ini sarang yu Sarang yu Sarang yu Gue makan ayam dulu yu Hmm Kayaknya lu hidup sama cahaya korea ya dong? Iya Sumpah lu Gue abis nonton film Tapi gue lupa namanya siapa Namanya susah banget Serwai Sorai Itu emang nama barbecue ya Itu restoran dong Hmm Apa yang namanya? Banyak pedes sih kalo gue Ya Kalo mungkin gue dapetnya yang bumbunya kurang ini kali ya Hmm Tapi gak pedes lah Ya Hah Sepertinya gue beauty butter Hmm Gue mau selesem makan cantep jadi berapa-apa Ambil sih Lu kan careless banget Marah Fixin gue kalo date gak bisa makan ayam begini ya Gila-gila Lalu banget Ya lu jangan ngejek orang ke restaurant korea Ya kalo makan kayak begini terus Kayak Dede Eh toh Kita kan tadi dapet topoknya juga Cobain deh Boleh sih Ini ada satu nih Wah Wah gila ini topoknya atau octopus coy Itu panjang banget Ini kayak otak-otak sih Hah? Otak-otak? Iya gak sih? Ya coba dimakanin lu coba mirip atau gak Tapi itu panjang banget sih Gue juga mau ambil Oh ini ada fish cake-nya juga Gue mau ambil Hmm Uh selesai Kayak enak banget tuh Eh iya loh Kok panjang-panjangnya gue punya juga ya Ini panjang banget Sepanjangnya tuh geng Mulut gue gak mulut Gue masukin lagi deh bentar ya Oke gue mau coba fish cake-nya dulu ah Hmm I like the paste The paste really strong Eh iya gue bilang sausnya ini Sausnya dia ini loh Lumayan mendeng Pedes Ya Tapi kalo topoknya gimana? Hmm Topoknya Oke 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 iya Ini soalnya tadi kita udah to go Hmm Jadi topoknya itu emang gak se chewy Pas kita biasa makan Tapi biasanya kalo gue di dragon itu dipotong-potong dulu kan? Hmm bener Ini emang rada panjang ya? Panjang banget Emang jadi lu sekali makan kayak langsung panjang-panjang aja gitu Ya hidup kita lah amin Amin hidupnya panjang Ini gue mau cobain mie-nya juga Boleh Kayak asy banget Fish cake-nya sih tapi gue suka banget Hmm Tadi gue ada fish cake-nya Ada Tuh Oh i go i go i go i go Aduh Hmm 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 Buttle dan topoki Farah Ini fish cake-nya juga ada sih Mie-nya juga enak menurut gue Tapi paling enak fish cake-nya Kami tuh ke krusin yang mana lebih machiso kan? Gila, ini sama-sama enak banget sih. Gue langsung berasa kayak ke Korea sih, ini kita langsung berasa kayak lagi di Seoul ya. Oh yaa. Langsung kayak ngomong, gue ngomongnya jadi Eyo. Eyo, Eyo, Korean, flat chicken Eyo, yang lebih sabi Eyo. Ya, yang sabi Eyo, yang mana? Lebih sabi yang Yong Dabang Eyo. Kenapa yang lebih dong berapa? Apa namanya? Machiso. Machiso. Gila, enak banget sih. Yong Dabang menurut gue ya, pas gue makan tuh langsung berasa banget Koreanya. Bener. Plus ada kimchi-nya, terus bumbunya menurut gue ya, kayak ya berasa di Korea aja gitu, kayak lu gak enak, dan nendang, ada nendangnya ya. Dan, ya sebenernya Holdang ya sama-sama enak, apalagi Porsche gede-gede gitu ya. Cuman kalo buat gue personally, Holdang ini lebih ke arah manis. Dan menurut gue kalo untuk Korean fried chicken ini, gue lebih prefer yang kayak Yong Dabang. Kalo menurut tuh emang lebih sabi yang mana? Menurut gue yang lebih kecew, dan lebih kerasa Korean experience-nya itu adalah Yong Dabang. Karena tuh dia rasanya macem-macem, kayak jadi dia ada yang pedes, manis, abis itu ada kacangnya juga in between. Tapi gak kalah serunya juga untuk Holdang itu menurut gue menang di kuantiti. Karena tuh dia gede banget sih, Rp. 15.000 dapet ayam lebih menurut gue, tapi menurut gue balik lagi kacau, lebih kacau. Yang deberan, emang hari ini Yong Dabang, wadidawabisi. Thank you banget yang nonton, Kamsahamida. Sarang yao. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sarang yao, subscribe yao, jangan lupa yao. Terima kasih.